Rela dibenci sporter Timnas Vietnam, benarkah Pak Hang Seo akan segera resmi melatih Timnas Thailand? Kebar baik berdatangan, benarkah Justin Hoopner pekan depan sudah bisa debut bela Timnas Indonesia? Berjumpa Filipina, Rafael Sruik keluhkan kondisi rumput dan lapangan hingga ia menyebutnya keras. Di Filipina, wajah pemain natural sesi Timnas Indonesia, Senpatinama, jadi pusat perhatian. Berikut Space 11 akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar Tim Merah Putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Penyerang muda Timnas Indonesia, Rafael Sruik mengeluhkan soal rumput Rizal Memorial Stadium yang akan digunakan untuk menggelar pertandingan kontra Filipina. Pada pertandingan yang akan berlangsung selasa besok, Timnas Indonesia akan bertanding di lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Menurut Sruik, rumput sintetis yang digunakan di Rizal Memorial Stadium sangat buruk jika dibandingkan dengan di Belanda. Sejujurnya, jika dibandingkan dengan lapangan sintetis di Belanda, di sini lapangannya sangat buruk. Ujian Rafael Sruik dalam sesi konferensi press sebelum pertandingan, Senin 20 November 2023. Hal ini membuat para pemain tidak nyaman ketika bermain di Rizal Memorial Stadium. Selain itu, pelati Timnas Indonesia, Kot Sintayong, juga mengatakan bahwa pasukannya harus cepat beradaptasi dengan rumput sintetis. Hal ini menjadi masalah karena Timnas Indonesia terbiasa bermain dengan rumput asli, baik di kompetisi lokal maupun internasional. Maka dari itu, perlu adaptasi yang cepat agar permainan Indonesia bisa lebih maksimal. Seperti apa yang dilihat, rumputnya bukan asli, tetapi sintetis. Jadi, kita fokus latihan, pemulihan, dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, kata Kot Sintayong. Jalani latihan di Filipina, wajah pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sain Patinama, jadi pusat perhatian. Ya, wajah pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sain Patinama, menjadi pusat perhatian saat Tim Asuhan Kot Sintayong gelar latihan perdanaan di Filipina. Informasi mengenai wajah Sain Patinama yang menjadi pusat perhatian diketahui melalui postingan Instagram Timnas Indonesia, Rizal Memorial Stadium Filipina, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Wajah Sain Patinama menjadi pusat perhatian karena dinilai masih sedih atas kekalahan Timnas Indonesia dari Irak pada pekan lalu. Seperti yang telah diketahui, Sain Patinama berhasil mencetak gol ke gawang Irak, namun gol tersebut tak mampu menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan. Patinama, ayo kembalikan keceriaanmu, jangan lesu dong, yang kemarin maklum saja. Ranking kalah jauh ditambah main awai. Tulis salah satu akun dari laman komentar postingan Instagram tersebut. Mantan pelatih Timnas Vietnam, Pak Hang Seo, terus dikabarkan bakal menukangi Timnas Thailand. Kabar ini awalnya datang dari salah satu media Vietnam, yaitu Soha. Soha menyebutkan bahwa Pak Hang Seo bersedia membuka negosiasi untuk menjadi pelatih Timnas Thailand. Pelatih Pak Hang Seo telah memberikan lampu hijau tentang kemungkinan berangkat ke Thailand untuk bekerja. Pelatih Pak Hang Seo baru-baru ini membuka diri menegosiasi untuk memimpin Timnas Thailand. Pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan kesediaannya untuk duduk di meja perundingan jika ada tawaran dan perencanaan pembangunan tim yang tepat, tulis Soha. Tak berselang lama, Soha kembali menyinggung peluang Pak Hang Seo untuk menukangi Timnas Thailand. Kali ini, pelatih berusia 64 itu bahkan disebut siap dibenci oleh supporter Timnas Vietnam demi menjabat sebagai pelatih Thailand. Hal tersebut didasari dari wawancara yang dilakukan Pak Hang Seo bersama salah satu media asal Thailand. Pada tanggal 19 November, dalam sebuah wawancara di ThinkCover, Pak Hang Seo sekali lagi menegaskan bahwa dia siap duduk untuk bernegosiasi secara serius buat memimpin Timnas Thailand jika semua pihak memiliki pendapat yang sama. Selain itu, mantan pelatih Timnas Vietnam itu juga mengaku tidak keberatan dibenci supporter Vietnam jika memimpin Tim Thailand, tulis Soha. Sementara itu, Timnas Thailand saat ini dipimpin oleh Mano Polking. Terakhir, Timnas Thailand menelan kekalahan dari China dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut lalu melahirkan kekecewaan dari supporter Timnas Thailand kepada Mano Polking. Kabar baik untuk para penggemar sepak bola Indonesia yang kini datang dari Justin Hoopner. Dimana dikebarkan, Justin Hoopner sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia mulai pekan depan setelah proses naturalisasinya selesai. Kabar tersebut disampaikan penggemar sepak bola, Ronny Pengemanan atau yang akrab di sapa Bung Ropan dikutip dari halaman resmi Youtubenya. Menurut Bung Ropan, proses naturalisasi pemain asal Belanda tersebut tidak lama lagi akan segera rampu. Justin Hoopner dibastikan akan bermain untuk Timnas Indonesia. Walaupun dia masih muda, dia bisa bermain di Tim Senior karena pekan depan dia sudah selesai pengurusan, ujar Bung Ropan. Selain itu, Bung Ropan menyatakan bahwa Justin Hoopner diproyeksikan bakal didaftarkan ke squad Timnas Indonesia yang bermain di Piala Asia. Pemain berusia 20 tahun ini juga menyatakan bahwa cepatnya proses naturalisasi karena sebelumnya sudah pernah pengajuan. Saat ini proses naturalisasi Justin Hoopner tinggal dua tahap lagi, yaitu keputusan Presiden Jokowi dan pengambilan sumpah. Dengan demikian, maka Bung Ropan menyebut bahwa Justin Hoopner bisa didaftarkan untuk Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Pasalnya, penutupan pendaftaran pemain di Piala Asia akan dilakukan pada 10 Desember 2023. Selain itu, Bung Ropan juga mendorong proses naturalisasi Jai Itjas, Natan Tijuawon, dan Daknar juga bisa dipercepat agar bisa susul Justin Hoopner bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia berharap naturalisasi mereka rampung sebelum 10 Desember 2023. Diketahui, berkas naturalisasi Jai Itjas dan Natan Tijuawon baru sampai ke Menkunmah. Sedangkan berkas Ragnar proses naturalisasinya baru mulai di tahap awal. Bung Ropan pun mendorong proses naturalisasi Jai Itjas, Natan Tijuawon, dan Ragnar agar dipercepat. Pasalnya, ketiga pemain keturunan itu dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tinggal menyusul nama-nama yang sedang dalam proses juga. Tahapan-tahapan bagi tiga pemainnya, nama terakhir yang masuk itu Ragnar Orat Mangguen. Sebelumnya, sudah ada Jai Itjas dan menyusul Natan Tijuawon, kata Bung Ropan. Itulah informasi terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus Tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!